Itu penegasan Putri Sarah Liana terhadap tindakan suaminya Samsul Yusuf untuk menjelah dalam petisan perintah injukasi antaranya dengan Irak Azhar atau Fagira Fatini. Meskipun terkejut, pelakon yang juga isteri pertama pengarah itu mengakui tidak gentar selain akan tetap berusaha mendapatkan keadilan. Saya memang tidak jangka perkara ini dan tidak tahu langsung sampai peguam maklumkan mengenai perkembangan terbaru itu dua hari lalu ketika saya syuting di Cameron Highlands, paham? Tapi saya tidak takut lawan tetap lawan. Saya tidak akan berundur dan saya pun dah beritahu kepada ibu bapak mentuas yang turut memberikan sokongan, katanya kepada kosmo. Online ketiga ditemui pada Majlis Pelancaran Koleksi Hari Raya dan Pertunjukan Fisin di Ibu Negara Semalam. Tanpa sara, mentuanya Datuk Yusuf Aslan serta Datin Fatima Ismail tidak ketinggalan menunjukkan sokongan moral apabila akan menemani ke megama pada 7 Mas depan bagi sebutan kes cerainya bersama Samsul. Ibu bapak mentua pun suruh lawan kerana kata mereka negara kita ada undang-undang. Malah mereka juga mahu menemani saya pergi ke megama nanti. Mereka nasihatkan jangan risau macam mak mentua saya cakap dia Samsul dah berkalibat pihak sana jadi kami patut jangkah perkara seperti itu akan terjadi katanya. Pada masa sama, kongsi secara lagi situasi yang berlaku membabitkan dirinya dengan Samsul juga tidak akan mengubah hubungannya dengan kedua-dua insan dihormati itu. Mereka macam mak ayah saya sendiri. Ini pun saya dan anak-anak tinggal sementara di rumah mentua sejak kami balik dari mengerjakan umrah. Ulas artis berusia 38 tahun itu. Mengenai kabar kehamilan madunya pula, bintang, sabarlah duhai hati itu enggan ambil peduli tentang sebarang pergembangan wanita tersebut yang dirasakan tidak kaitan dengan dirinya. Saya tidak kisah dia berbadan dua atau tiga sekalipun saya sebab saya tidak ambil tahu saya balik dari umrah pun nak tenang-tenang saja katanya lagi. Biarpun mengatakan suaminya itu ada bercakap dengan anak-anak ketika mereka berada di Mekah dan Madinah, Kongsisara, komunikasi antara mereka berdua pula berlaku hanya menerusi peguah. Katanya Samsul memang ada meminta untuk berbincang tetapi dia menolak memandangkan mereka kini sudah berada pada fasa perundangan yang tidak perlu lagi sesi perbincangan. Memang tidak ada pujukan pun sebab saya sudah beritahu kalau nak cakap apa-apa kena melalui peguam saya sahaja. Saya sudah tidak mahu berbincang lagi ulas ibu dua anak itu. Terdahulu permohonan menjelah difailkan pengarah film Matkilau kebangkitan pahlawan itu melalui peguam Zahril Nasir dari Tuntuan, Ah Zahril, Suraini dan Azizan Arief pada 21 Februari lalu. Dalam defendant sokongan, pemilik nama lengkap Muhammad Samsul Muhammad Yusuf 39 itu mendakwah dinasihatkan peguam supaya menjelah dan dijadikan defendant dalam kes tuntutan dikemukakan Sarah pada Irah Khazar. Menurutnya, tuntutan Sarah ke atas Irah mempunyai kaitan dengan dirinya dan jika dibenarkan akan memberikan kesan kepada perkawinan dan hubungannya dengan keluarga istri keduanya itu. Sebelum itu, media melaporkan Irah bersama bapak dan kakaknya perlu menjawab kepada Mahkamah Sikson berhubung tindakan mengingkari perintah injukasi yang dikeluarkan terhadap mereka pada Julai tahun lalu. Begara tersebut, susulan keputusan Mahkamah yang membenarkan permohonan Sarah untuk memulakan prosending menghina Mahkamah terhadap Irah, kakaknya Yasmin dan bapaknya Khazaruddin Saisi. Terima kasih telah menonton!